Itulah kebiasaan Habib Mundir bahwa beliau selalu mendahulukan khidmah daripada yang lain-lainnya. Karena cara pandang Habib Mundir terhadap khidmah itu sangat amat luar biasa. Dan apalagi guru mulia Al-Habib Umar selalu mengatakan barang siapa yang mendahulukan khidmah maka dia pasti akan lebih maju daripada yang lain. Dan itu terbukti bagaimana dengan ilmu yang mungkin alumni ada yang lebih alim daripada Habib Mundir. Tetapi Habib Mundir tidak terkalahkan di dalam keberkahan manfaat ilmu yang beliau bawa dari kota Tarik. Pada saat yang lain giat belajar kami justru giat berkhidmah. Pada saat yang lain bersiap-siap untuk masuk ke kelas kami berada di dapur untuk cipiring memasak. Mempersiapkan apa yang diperlukan oleh santri. Dan itu berjalan hampir 4 tahun. Dapur Darul Mustafa yang ada di karyat itu penanggung jawabnya kami dan Al-Habib Mundir. Segala jenis kekurangan dari santri terhadap konsumsi mereka, perlengkapan mereka yang terkait dengan pesantrin Darul Mustafa. Mereka selalu bertanyanya atau komplainnya justru bukan kepada pengurus Darul Mustafa tetapi kepada saya dan Al-Habib Mundir. Karena kami memiliki sebuah pemikiran yang sama bahwa datangnya kami ke Tarim bukan untuk mencari ibnu tapi untuk mencari keberkahan. Khususnya dari Al-Habib Umar dan secara umum dari para ulama di Tarim dan tempat-tempat yang memang sudah tidak lagi bisa diragukan bahwa itu adalah tempat yang marokah. Terima kasih.